Kisah miris ini dialami oleh Nurmi, seorang ibu yang tengah hamil tua, warga dusun Lenggo, Kecamatan Bulo. Lantaran sulit melahirkan di kampungnya, warga pun bergotong royong untuk membawanya ke puskesmas. Dari video yang beredar dan viral di media sosial ini, terlihat puluhan warga berangkat dari desa sejak pukul 4 pagi menuju puskesmas. Ironisnya, akibat akses jalan yang rusak para, membuat para warga terpaksa membawa ibu malang tersebut dengan cara menandunya. Tidak hanya melewati jalan terjal, perjalanan pun juga harus menyeberangi sungai hingga dua kali. Selama lima jam perjalanan, mereka baru tiba di puskesmas kecamatan. Nurmi pun berhasil melahirkan anaknya dengan selamat. Masyarakat Lenggo yang sempat ditandu kemarin, yang pada saat itu juga ibu hamil, dari Lenggo itu berangkatnya subuh, sekitaran jam 4 subuh. Sebelumnya itu, masyarakat ini terpaksa melakukan hal demikian karena pertama ibu hamil juga. Warga berharap ada keseriusan dari dinas terkait untuk membenahi akses jalan di kampung mereka.